Intro Sejumlah warga di Buleleng terlibat bentrokan Pau Zibowo intimidasi warga korban pemakaran Bangunkan sahur warga dengan alat musik dan Halo selamat malam pemirsa Bultin Indonesia Malam kembali hadir di tengah-tengah Anda Malam ini tim redaksi kami telah menyiapkan Beragam berita pilihan dari tanah air hanya untuk Anda Bersama saya Isabel Fauzi Segera saja kita simak berita pertama dari Makassar Intro Ya pemirsa aksi solidaritas terhadap Pembantayan umat muslim rohingya Myanmar Yang dilakukan oleh front pembela Islam di Makassar Jumat siang diwarnai kericuhan Ratusan masa FPI melempari Dua buah klenteng yang berada di jalan Sulawesi Makassar dengan batu Ya pemirsa sementara itu aksi unjuk rasa Masa-masa yang tergabung dalam gerakan peduli rakyat suriah Jumat siang berlangsung ricuh Masa yang kecewa tidak bisa masuk Melempari kedutaan suriah dengan telur busuk Ya bentrok antar kampung kembali terjadi Di Singaraja Bali pada Jumat siang Diduga pemicu bentrokan adalah masalah dendam lama Antar tetangga pemuda kampung Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan Jumat pagi melakukan razia gelandangan Dan pengemis di Kota Medan Razia diwarnai ketegangan saat petugas menggeledah rumah warga Yang diduga menjadi tempat persembunyian geteng Ya pemirsa akibat seorang anak yang bermain korek gas Lima unit rumah warga Jumat siang musnah terbakar Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Sementara itu akibat hubungan arus pendek listrik Puluhan rumah di kompleks Asrama Polisi Serang Banten Ludes di Lalapsi, Jako Merah Ya gelar pasukan ketupat Candi di Banyumas, Jawa Tengah Diwarnai insiden Usai upacara gelar pasukan, satuan motor trail yang sedang beratraksi Terguling tepat di depan kapal res dan tamu undangan lainnya Yang memasuki H-9 menjelang hari raya Idul Fitri Pemudik yang menggunakan jasa angkutan laut Mulai mendatangi pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Peningkatan jumlah penumpang diikuti dengan kenaikan harga tiket kapal laut hingga 30% Puluhan pengunjuk rasa desak Panwasulu tindak lanjuti ucapan koke yang bernada intimidasi Buletin Indonesia malam segera kembali Puluhan orang mengatas namakan pos perjuangan rakyat Melakukan aksi unjuk rasa menesak Panwasulu segera menindak lanjuti Pernyataan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang mengancam warganya terkait persaingan pemilu kada Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Yakin jika video percakapan foke tidak akan berdampak luas dalam pemilihan gubernur putaran kedua mendatang Menteri Tenaga Kerja Mohamin Iskandar mengaku tidak tahu soal rencana KPK yang tengah membidik sejumlah menteri aktif Sementara kalangan DPR menyayangkan jika pimpinan KPK yang menyebut ada menteri aktif akan menjadi tersangka dalam waktu dekat ini Pernyataan KPK hanya membuat resah dan memberi kesempatan para terduga Menghilangkan barang bukti Partai Nasdem hari ini menyerahkan berkas pendaftaran dan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum Pusat Acara penyerahan itu dimulai dari kantor DPP Partai Nasdem Kemudian dilanjutkan dengan konvoy budaya menuju gedung KPU Pusat Daging sapi basah atau daging gelonggongan ditemukan petugas tim Razia Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Surakarta di pasar tradisional Nusukan Kota Solo Sementara itu 5 tersangka kasus pembunuhan menjalani rekonstruksi di halaman Mapores Depok Jawa Barat Dua informasi tadi akan kami rangkum dalam Indonesia 24 jam Ya seperti apa serunya sahur membangunkan warga menggunakan alat musik dapur Terima kasih informasinya sesaat lagi Membangunkan orang untuk sahur bisa dilakukan dengan banyak cara Salah satunya seperti yang dilakukan warga Kolomadu Karanganyar Jawa Tengah ini misalnya Mereka berpawai keliling kampung sambil memainkan berbagai alat musik Uniknya alat yang digunakan adalah perkakas dapur serta kentongan Berikut liputannya Ya pemirsa informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini Saya Isabella Fauzi undur diri terima kasih dan sampai jumpa